Pagi teman-teman, aku bingung banget sama kawan-an. Kemarin dia ajakin lari pagi, dia ngoceh-ngoceh. Sekarang dia ngajakin buat hiking, pagi-pagi banget lagi jam 6. Nah korangnya, kelihatan nggak? Mau ngapain mbak? Niat ya bawahnya kayak gituan. Jadi geng, sehari ini kita mau ke Curug Ciberem nih. Yang lokasinya tuh ada di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Gede. Dan sedikit informasi untuk kalian, kalau kalian mau ke Curug Ciberem ini harus tempuh dengan berjalan kaki, soalnya kondisi treknya itu masih kayak hutan alami deh, masih asri banget. Nah bagus banget kan air terjunnya, loanya tuh buat hari senang dan kepengen makan nih. Salah deh si Conan bawa peralatan masak. Jadi kita bisa masak dengan pemandangan yang super-duper keren. Celuk-celuknya. Semuanya lah, biar goreng. Seperti biasa gengs, di sana kita akan berbagi hasil masakan kita dengan orang-orang di sekitar lokasi yang sedang menikmati indahnya salah satu kekayaan alam Indonesia. Sok, Mangga, Sadayana, ditonton film na, sing, lalajona, enjoy! Sekarang kita udah siap-siap nih. Kita mau berdiga. Curug Ciberem posisinya ada di kaki gunung gede. Jadi hari ini kita akan pergi ke utara dan mau masak di sana dengan pemandangan yang sangat indah. Di sana ada apa? Ada air. Jadi karena lokasi kita berada di Taman Nasional Gudung Gede, jalannya yang kita tunjukin, menanjak terus. Taman Nasional Gudung Gede, aku bilang liat-liatnya. Makasih. Bagus ya. Namun, sekarang kita udah di kawasan hutannya nih. Gimana menurut kamu? Sejuk banget di sini, mah. Sejuk lah di daerah hutan, banyak pohon-pohon. Sempi. Namanya juga, tempat di daerah. Belum kota besar lah, gitu. Sempi banget, omkala ke sini. Sempi kalau malam. Iya, kalau malam. Enggak rugi kan, tapi ke sini. Enggak dong. Memandangannya indah. Mudahnya sejuk banget. Pasti orang Jakarta gak bakal nyeselnya ketemu ke sini ya. Setara dengan perjuangannya, jalannya kayak gini. Nah, ini kita di mana nih, Mon? Kita berada di Pondok Halimun. Pondok Halimun itu tempat paling gampang buat wisata lah. Kalau di kaki gunung gede. Soalnya kalian bisa naik motor, mobil ke sini ya. Iya. Dan kalau malam sih enak banget suasana di sini. Kayak bisa ngeliat bintang-bintang. Keluasa. Apalagi sih paling enak makannya. Indomie, bro. Bener banget. Indomie selera aku ya. Dan juga ada jagung bakar, ada pisang coklat dan macam-macam lah pokoknya. Dan sekarang gak usah lama-lama lagi deh. Kita langsung aja ke... Nah, nih, Mon. Kita udah di Taman Nasional Gunung Gede. Ini pintu masuknya udah bagus banget sekarang ya. Iya, dulu kasih rata-rata tanah. Sekarang udah di beton. Dan kayaknya ini kita harus bayar dulu nih tiketnya. Harus beli tiket dulu. Nah, udah liat dulu aja. Kok kosong? Eh, kok kosong? Kemana orangnya? Oh, itu ada. Gue panya. Ini sekarang pake tiket apa ya? Dari dulu juga pake tiket, Pak. Oh, gitu. Iya, sekarang ini Taman Nasional. Semua juga yang pariwisata pake tiket semua. Jadi sekarang kalau masuk ke Gunung Gede, bisa daftar Simaksi di sini, Pak? Iya, daftar Simaksi di sini. Cek kesehatan juga di sini. Oh, gitu. Iya, di sini. Kalau ke Curug sekarang bayar berapa, Pak? Curug sekarang kalau hari weekend Rp18.500. Oh, kalau hari biasa? Hari biasa Rp16.000. Oh, Rp16.000. Kalau anak sekolah Rp15.500. Oke. Iya, tiketnya ada. Ada? Jadi di sini jangan minta. Ini ada penerbangan. Resmi ya? Iya, resmi. Ini resmi dari negara ini, kan? Oh, iya. Ini masuk. Jangan lebih, jangan kurang. Betul. Iya. Kalau kurang saya bayang bayar. Kalau lebih, jangan. Betul. Tadi kira korupsi ya? Iya. Lipas aja. Bagus ini ya, pake asuransi segala. Ini kan negara yang punya. Menjamin lah. Menjamin. Jadi buat temen-temen, nggak mahal kok buat asuransi keselamatan. Apalagi pemandangannya juga indah. Nggak rugi lah bayar Rp18.000. Iya, memang. Rp18.500. Rp18.500. Jadi berapa? Jadi Rp3.000. Iya. Iya, terima kasih ya, Pak. Iya. Mudah-mudahan. Selamat, sehat. Terima kasih ya, Pak. Yuk, Mon, jalan. Masih ya, Pak. Yuk, kita jalan. Nah, nih, Mon. Ini pintu masuk ke gunung gede yang pertama dulu. Cuma kata bapaknya tadi longsor. Nah, tuh tulisannya. Dialihkan 400 meter. Betul. Sangat curang. Curang banget naikin sini. Jadi di situ ada talinya juga. Batu-batu. Terus ada tali dikasih buat kita narik badan. Biar gampang, nggak terlalu berat. Soalnya curang banget nih pintu masuknya. Puanan, itu bukan jalur pendakian, ya? Itu kayaknya ada... Itu tuh udah diubang itu. Jalan, kan? Itu udah diubang itu. Tulangnya sih ini. Tanah sih, Bu. Berarti bukan batu-batuan, dong? Nggak ada terbatunya. Cuma ini barunya kejuang peran lagi. Udah, lanjut dulu. Kita akan ke Curug. Terima kasih telah menonton! Dia ngajakin. Dia yang capek sendiri, coba. Semangat ya, Pak. Kalah sama anak muda. Yeay! Akhirnya kita sampai di Cukiberem. Lihat deh. Bagus, kan? Woi! Apa panggil-panggil? Panggil. Oke, hari ini kita yang pertama sampai. Dan masih kosong ya, Mon? Iya, masih kiri banget. Dan pemandangannya indah banget di sini. Ada hutan-hutan. Dan juga air terjunnya. Yang ini kencang banget ya? Iya. Ayo, masak. Sudah, kita lagi siapin dulu peralatan mantepnya ya. Dan kita mau masak. Sampai ketemu nanti. Dadah! Halo. Balik lagi di channel Anemon. Hari ini kita ada di Cukiberem. Dan... Mau masak. Mau masak. Ini ya. Rebus-rebusan. Hot-pot lah. Sabu-sabu gitu. Dan nanti kita akan bagikan. Seperti biasa ya. Seorang orang ini. Dan tadi kita kan bersama datang masih seti. Dan sekarang sudah mulai rame nih sebenernya. Dan alangkah baik kita sekarang masak. Biar nanti makin rame bisa dibagi ya. Iya tuh. Dan sekarang yang pertama kita lakukan. Motong-motong gini ya. Sayur-sayuran. Buat bahan-bahan aja. Iya. Kamu motong. Luar selesai. Bisa pakai. Secara... Bisa udah... Bisa udah... Tegunung. Tuh, motong. Tuh, motong. Ini udah di... Kupas. Udah di kupa. Jadi tadi pagi aku udah kupasin semuanya. Iya, anak-anak ini tuh. Udah bersih-bersih. Ini sini aja yang motong. Namanya silang manfaat aku. Bisa. Jangan tebel-tebel ya. Gak apa ya. Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Jadi kita udah selesai motongnya. Dan ini bahan-bahannya aku tunjukin. Ini ada wortel. Kentang. Terus ini kayak semacam tempura gitu. Gak ada bakso-nya. Ada bawang putih. Daun bawang. Terus gak lupa kita pakai minyak. Pakai minyak nih. Terus ada garam. Tidak. Lada. Ya. Pakai minyak. Pakai minyak. Pakai minyak. Rasa apa itu rakyatnya? Tak. Tapi. Oke. Tanpa micin kurang enak kayaknya. Biar bego. Biji pala ya Yang udah diparut Dan jangan lupa hike light kita buat masakan hari ini Nah ini dia air asli Dari air terjun Dari sumbernya dingin banget Nah sekarang kita masukin minyaknya Sudah cukup Terus kita tunggu panas dulu Hati-hati Apinya tuh gedean, apinya tuh gedean Nggak Sudah Panas Sudah Terus kita masukin doang putih Itu apa Mon? Gawang putih potong Dia rasanya duri Papinya nyala nggak? Nyala itu udah mendidih, udah cepet-cepet-cepet Iya, iya Apalagi ini goyang-goyang Nggak, antar kasih air, gue nggak goyang Pegangin dulu aja Kalau udah nyaman juga ntar pasrah dia Terus habis ini kita siapa nih? Kita tunggu sampai agak kecoklatan dulu ya Karena bawangnya udah jadi coklat dia Terus kita masukin airnya Air dari sumbernya Eh sumbernya langsung ya Nggak masukin nih? Masukin lah Sikat Nggak, ini aku pengen Belum berat itu Semuanya lah Nggak, kurang ini Kurang Kita ambil lagi airnya ntar Nggak Oke, karena Udah melidih airnya nih Udah belebe-beleb dikit ya Kita masukin Wortel dan bentangnya Oke Nggak usah semua deh kayaknya Takut kepenuhan Setengahnya aja masukin Taraaa Jadi ini bisa mendiri Kita masukin Apa ini? Celup-celupnya Ayo, celup Ayo, semuanya sih? Semuanya lah Biar gurih Ada basah sapi Ada Apa sih namanya? Cikua apa itu? Atau ciwawa Ada, ada udang ya Kan ini banyak nih Ntar kita mau bagiin sana tuh Nanti kita bagi-bagi deh Mereka habis main air Di apa-apa airnya Di apa-apa Ada ikannya kecil-kecil Pasam apa Dingin kayaknya enak ya Makanan yang anget-anget Iya Sangat anget Ada sayurnya Banyak juga nih Udah, diemin Sampai mendidih lagi ya Oke Taraaa Ganti posisi Nah, sekarang ini udah mendidih nih Nah, sekarang kita mau bumbuin Pakai Saldo Royco Royco sapi Buat anda pintar Sekali Nasar micin Kita masukin aja semua Ngepake takeran itu Oh, airnya juga banyak nih Terbang-terbang Kemana-mana Kan anginnya gede kan Nah, airnya kan banyak Jadi kita pake Bungkus aja Sampainya Jangan buang sembarangan ya Kita udah bawa trashback Kita kumpulin Terus kita masukin Merica Kira-kira ya Sesuai selera aja Kenapa gak semuanya aja dimasukin Biar pedes-pedes Kalau kurang bisa ditambah Kebanyakan gak bisa diulang Uh, asapnya Enak Terus kita masukin garam Terus kita masukin garam Sedikit aja dong kalau garam Eh, banyak banget Sedikit kurang ini Kita masukin garam Tira-tira 2 sendok lah 2 sendok makan? Iya Gak banyak juga Gak banyak juga Gak segini dulu aja lah Aduk-aduk dulu biar merata Kita cobain dulu ya Rasanya gimana Enak Sudah kerasa Sudah enak Sudah tambahin garam Kurang asin Ini yang motong Garnish ya Apa sih? Kamu Kita aduk-aduk lagi Kita cobain lagi Enak gak? Pas Kurang garam dikit Ya ampun Emang kurang keasinan apa yang gimana? Kurang garam Airnya sepanci bu Garam cuma dikit Kita aduk lagi Eh, udah cukup sih garamnya Terus kita Masukin biji pala ya Kenapa biji palanya terakhir masukinnya? Apa-apa Sama aja sih Cuman aku terakhir Ini udah diparut ya biji palanya Bikin wangi makanan Dikit atau banyak? Sesuai selera? Jangan terlalu banyak Kita terlalu kerasa palanya Terilang rasa yang lain Sudah? Kenapa dikasih pala itu Gunanya buat apa? Biar wangi Biar ada rasa Oh es gerda rasanya Campur-campur Gede-gede-gede Gede-gede nih basho ini Mendi yang ngembang That's pretty good Kenyang dong Kita cobain ya Udah oke Masih kurang garam dikit Kamu deh kalau gak percaya Kurang garam gak nih? Cobain kurang garam gak? Asik Sudah-sudah Kalau aku mau udah Jangan kasih garam nanti Tidak aku lagi ngaco Sudah cukup Sudah kita diaminin Oke ini udah berdiri Sekarang kita masukin yang terakhir Bawang daun Ada warna hijaunya Ada warna orange Ada warna coklat Dan ada warna hijau Wih enak Ini udah selesai Sekarang kita tinggal Sajikan ke orang-orang Sudah Sampai ketemu Waktu kita nanti bagi-bagi ya Bon Oke Oke Makanan terjadi Dan sekarang kita mau Bagi-bagi makanannya Dan di depan ini ada Bapak ibu ya Bagi makan juga Kita mau sekalian aja baginya Biar sekalian ada lauk tambahan Kondisi dingin Makan anget pasti Enak Oke Jadi Kita habis masak Hari ini masak hot pot Bu Sabu-sabu Dan Pengen tau aja gitu Apa komentar rasanya Masak di alam kan beda Sama masak di rumah gitu ya Terus Bapak ibu abis ngapain hari ini Disini Main Liburan aja Liburan Berdua nih pak Banyakan Oh banyakan Ini anak-anaknya pak Oh gitu Oke deh Emang kamu bagiin deh makanannya Nah Ini Pak Silahkan ya pak Demakan bu Gimana pak rasanya Kasinan gak pak Gak Kalau saat sopik Daging dulu berapa Daging aja Kurang daging Kurang dahi Sayurnya kali kurang ya Sayurnya kurang ya Kayak pedis gitu ya Ketangnya ada Tapi masih ya kayaknya Enak kalau masih dingin ya Iya Pak siapa bakan Angget-angget di tempat dingin gini Orang sini Orang sini pak Orang Sering kesini atau Cuman udah pakai Jauh sih Balak kesini Yaudah pak Berhubung Kita mau lanjut Terima kasih ya Udah mau nyobain Udah meluangkan waktunya Buat kita ya pak Makasih ya pak Pamit pak Dan disini ada Enak-enak pramuka nih Dari sekolahan kayaknya banyak Kasih lihat deh Banyak banget Dek acara apa ini Pramuka ya Oh anak pramuka Sering kesini Baru sekali Oh baru sekali Ini ada yang makan ada yang gak sih Ada yang gue ada enggak Oh ada yang enggak Ini kebetulan kita Bawa makanan nih Abis masak disini Kita bagi-bagiin buat kalian gitu Siap oke Siap Oke kita siapin ke gelas Kita bagi-bagiin ya Ini kita bikin kosin makanan Ini ada wadahnya Ini ada sayur sob Ini berapa orang hari ini ke sini Eh kita benar Dua puluhan Dua puluhan banyak ya Nah ini Dekainnya ada sayurnya nih Sembertnya Nah ini ada bapak pembindahnya nih Bawa ke pembina Bisa ngobrol sebentar pak Bapak dari mana pak Saya dari sekolahan Sekolah mana pak Sekolahnya dari MCS Suka bumi itu pak Suka bumi tapi di daerah bawah Oh gitu Ada acara apa nih pak Rini Sekaranya biasa Biasa anak-anak prapung Hiking ini Ada tena gitu pak Oh enggak Cuma hiking aja pak Nanti bapak juga kita kasihi pagi ya mon Iya Makanannya Pak ini kelas berapa? Ini ada campuran ini Dari kelas 9, kelas 8, kelas 7 ada Oh SMP ya? SMP Iya maksud sama Oh ada yang Ada yang ke Selewok kayaknya Coba kita samberin kalian kasih Ke samberin Ada ke Selewok ya pak Ada kenal ini kenal pacet Kenal pacet ini Sama nih kenal pacet tuh beneran Pakai daun apa itu pak? Daun 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 babadotan Daun liar gitu lah Bisa berhenti tuh darahnya pak Teknik pramuka Pakai alam buat mengobati Pakai daun-daunan Bisa pagi belum makan? Tidak 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 mau? Kita tunggu si bapaknya Bantuin anak muridnya Nanti kita lanjut bagiin lagi ya Ini lagi makan depannya Enak gak? Terus cobain dong Enak gak? Apa yang kurang? Kurangnya pak? Tidak ada Kurang pedes? Kurang pedes Nanti kita kurang ladanya Kurang ladanya Terus Ada yang kurang kak Dari Sayurannya Terus Ada yang kurang Oh Satu dari 10 berapa? Tidak Waduh Tangannya gak ada Tidak tadi siapa yang nyobain lagi? Sini adanya dong Cobain cowok nih Nyobain nih Tadi namanya siapa? Oh namanya siapa? Eka Oh Eka Ini namanya siapa? Arsan 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 Enak gak? Enak Ngapain kurang? Kurang apa? Kurang Kasih Aduh Indonesia banget nih Belum makan ya Kalau belum makan nasi ya? Iya Kalau udah buat nilainya Satu sampai sepuluh berapa? Delapan Delapan Oke Kurangnya dong Kurangnya apa? Selain itu Selain nasi? Eee Selain apa ya? Terus Kurang sayurnya gitu? Ya Sayurnya Kedua Cuman 2 macam Ya 2 macam Oh saya cuma 2 macam Kurang Kurang banyak Biasa orang Sunda kan Makan alapan ya? Yaudah Makasih ya deh Ganggu ya Ya Nah ini buat bapak pembiranya Dikasih mon Oke makasih Ini makan apa nih? Makan apa nih? Sop-sopan pak Enak gak pak? Enak Kurang apa? Kalau disempat gini Kayaknya kurang banyak Waduh Kurang nasi ya pak? Wah Gitu ya Tapi cocok ya pak Makanan anget gini Sampai jam berapa disini pak? Yang paling Kita ngakak sama siapa Betul Oke deh pak Sudah mengganggu Makasih waktunya ya pak Makasih ya pak Makasih ya pak Oke kita habis bagi-bagi makanan Dan sekarang kita mau nyoba Yang hasil pasangan kita Ini rame banget sih Banyak anak sekolah Ada lagi Yang takut salah Kita mau cobain Masa belum makan kita Wah mulai Oke Semuanya Selamat makan Terima kasih Dan sampai buka Kalau kuasnya ini enak Makasih ya pak Masak yang Ayam Madu Ayam adu Masasih Sekarang Ada gini Itu kadang Terpakun Jujur Sengah ya dingin banget ini bisa angin ya, air mana putar-putar ya kacaman aja udah ya tambur kebel kacaman banget ini makannya sudah dingin, makan hangat, enak banget ya oke, kita mau habisnya makan dulu ya roms could barely roll from bed stood on an empty bathroom rough walking around with one eye closed oke, kita udah beres masak, udah beres bagi-bagi makanan kita hari ini dan terima kasih udah ikutin channel kita jangan lupa like, comment, share, subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari kita dan akhir kata, ciao bye dia lagi berusaha naik tapi karena berhubungnya badan dia udah gendut naik pun juga gak bisa eeeeh, bisa juga terlihat dari lintah ini eeeeh, ini di ikan banget kayak alien sama gue goyang-goyang terlihat tempel ke jari dia berdarah gak sih? ya kalo isem dan sekarang kita mau pulang karena kita masa tadi di alam jangan lupa tadi bawa sampahnya, bawa pulang kita iya betul jangan lupa bawa sampah kalian karena kalian gak bawa sampah di alam sama saja merusak lingkungan anda terlihat